Tapi kita mulai aja karena waktunya enggak terbatas ya. Oke, minggu yang lalu saya menjelaskan bagian ini ya, bagian ini. Oke, kelihatan ya tadi tentang ranah kita di struktur, kenapa harus kita bacari. Sepenuhnya struktur adalah milik ahlinya teknik sipil, ya kekuatan itu. Kemudian, jelas ya suara saya? Halo, jelas ya? Jelas Pak. Nanti kalau kurang jelas tolong kasih tahu. Oke, kemudian dengan adanya kekuatan atau shift dari sebuah bangunan, kehadiran struktur itu sudah satu keharusan. Nah, kehadiran struktur ini itu atau konstruksi lebih tepatnya itu akan mempengaruhi visual art sektor. Bahkan, apa namanya, kehadiran struktur itulah bisa memunculkan estetika arsitektur itu sendiri. Estetika struktur itu bisa menjadikan estetika arsitektur secara keseluruhan. Nah, kemudian keahlian kita kompetensi adalah kita wajib mengetahui sistemnya saja. Dari mana itu pembebanan, pembebanan, kemudian beban itu larinya kemana sampai ke fundasi. Itu adalah kewajiban kita atau sistem konstruksi yang harus, sistem struktur yang harus kita pahami. Hitung-hitungan yang dengan komputar, bahkan sampai ke program SAP dan sebagainya itu ranah mereka, artinya rezeki mereka. Kalau Anda mau rebut ya silahkan, harus belajar hitung-hitungan struktur yang lebih detail. Kemudian, kemarin ini ya, jadi sistemnya adalah kita menginjak lantai itu, lantai itu terbebani lari ke balok, lari ke kolom, kolom lari ke fundasi. Itu adalah sistem struktur yang kita pelajari. Jadi, yang kita pelajari adalah ini, sistem struktur. Kalau bicara sistem strukturnya di semester ini, kolom dan balok, ya sudah yang dihitung adalah kolom dan balok. Oke, kemudian kita belajar antara struktur baja dan konstruksi baja dan konstruksi beton. Sekali lagi saya ulangi, tujuan utamanya adalah kita arsitek nanti punya kreativitas, akan memunculkan atau akan memvisualisasikan, akan mengekspos balok dan kolom. Balok dan kolom sebagai bagian dari estetika performa arsitektural. Kalau kita tidak tahu bagaimana sistem struktur, di mana kita masih pakai kolom dan balok, akhirnya pada waktu kita membuat pasat atau visualisasi dari kehadiran struktur, kita tidak tahu. Jadi, besarnya kolom kira-kira berapa, besarnya balok kira-kira berapa, kira-kiranya itu mendekati, mendekati sempurna, mendekati besaran yang akan dihitung oleh ahlinya, oleh teknik sipil. Nah, jadi kita bisa memvisualisasikan besarnya kolom ataupun balok itu, kalau bisa tidak berubah, sebesar itu. Itu tujuan utama dari kita mempelajari hitung-hitungan. Kemarin sudah kita pelajari hitung-hitungan itu, kita ulangi lagi, karena kemarin agak keburu-buru kita ulangi lagi. Tentunya dengan, sudah dengan menggunakan, apa namanya, kemarin kan hitung-hitungannya, ini ya, apa namanya, berat jenisnya berapa, itu kan masih kira-kira kemarin. Berat jenisnya berapa, sekarang kita menghitung sesuai dengan, apa namanya, beratnya berapa, itu ya, dengan tabel, sehingga nanti ketemu bahwa beban balok itu sendiri, beban balok itu sendiri, itu kelihatan, ya, beratnya sekian. Ya, kemudian beban betonnya, lantainya maksud saya, lantai, lantai penumpu kita berdiri, lantai ruangannya, juga tahu nanti, apa namanya, beratnya berapa. sehingga, beban yang ditumpu oleh kolom, itu akan ketahuan betul. Kemarin, karena kita atau saya tidak menyiapkan, apa namanya, tabelnya. Tabel sudah diterima semua? Sudah diterima semua belum? Sudah dibuka belum? Tadi saya kirim BA ke Mbak Kandi, sudah semua ya, tolong itu, kalau Anda pakai, apa namanya, pakai HP dan laptop, nanti dibuka semua, sehingga, pada waktu Anda mencoba latihan menghitung, itu sudah betul. Ya, ini mau tidak mau nanti, apa, tugas kelompok, tetapi di ujiannya kan mandiri ya, sendiri-sendiri, sehingga, saya berharap, tugas itu betul-betul finish, ya, betul-betul sempurna, ya, dan betul, memang terkadang saya nilainya, kalau individu, hasil akhirnya salah sedikit, tidak apa-apa, tetapi dalam proses perhitungannya benar, saya nilai A. Ya, tapi karena kelompok, ya, kelompok itu kan berarti ada yang saling mengingatkan, nah, itu harus betul-betul sempurna, hitungannya, dan sampai, sampai detail, sketch-nya itu juga betul, ya, karena kelompok. Tapi kalau ujian, nanti saya hanya melihat, proses perhitungannya, kalau hasilnya salah, mungkin salah ngitung, ya, tapi tidak masalah, gitu ya, tidak masalah, tapi prosesnya tahu. nanti, karena ini, biasanya kalau saya individu ya, tapi ini karena kelompok, kelompok, saya berharap nanti, hitung-hitungannya sampai detail, jelas dibaca orang. Oke, kita ulangi lagi, ya, nanti ini jadi kita ke baja dulu ya, mengulangi dulu ke baja, jadi konstruksinya kolom dan, ya, kolom dan, apa, baloknya itu dengan baja. Oke, kita skat lagi, itu, sebentar ya, saya akan pakai. Oke. 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 Saya ulangi lagi ya. Mohon Anda juga mencatat bareng-bareng. Ini ada kolam di sini. Oke, dan seterusnya ya. Kolam. Ini ada jarak atau modul kolamnya. Kita tulis memanjang kesana 8 gitu ya. 8. Mendek. Itu dengan modul jarak yang ini tengah kita bikin 4 saja biar agak beda. Ini 6. Ini 6 ya. Jadi ada lorong itu seolah-olah. Kemudian ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini A gitu ya. Ini B. Gen C, D, B. Nah, pertanyaannya adalah. Apa? Beban yang ditumbuh oleh kolom 1A. Kita mengulangi 1A. Jadi kita bagi dulu wilayah, ya. Wilayah dari masing-masing, apa namanya, masing-masing kolom. Kolom 1A adalah wilayah ini. Biar agak warnanya beda. Wilayah kolom 1A itu adalah ini. Jadi ada luasan yang ditumbuh 4 kali 3. Ditumbuh oleh kolom 1A. Ini. 3 kali A. Nah, berapa? Kita harus tahu dulu. Berapa besarnya balok. Balok yang dari 1A ke 1B. Jadi balok ini berapa ini besarnya. Karena yang ditumbuh oleh kolom 1A itu kan balok sepanjang 4 meter. Nah, sepanjang 4 meter ini besarnya berapa. Kemudian juga ke arah 1A ke 1B. Itu yang ditumbuh sepanjang 3 meter. Yang ditumbuh oleh kolom 1A. Ini ya, kolom 1A. Itu sepanjang 3 meter. Nah, tapi dimensinya berapa? Dimensi balok 1A, 1B. Oke. Kita mencari dulu berat-balok. 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 Dari kolom 1A ke 1B. Eh, 2A. Kedua B. Ini 2A ya. 2A. Oke. Kemarin, kita akan lihat dulu. Kita dulu cari ini ya. H dan D-nya. D-nya. Nanti memang bentuknya ya I ya. Caranya kemarin bahwa H ini itu sama dengan. Berapa kemarin? Seper 25 sampai 30. Seper 25 sampai 30. Ya, teman-teman yang belum berhatir kemarin. 25 sampai sepertiga puluh. Kita ambil yang mana dulu? Silahkan. Kali panjang ya. Kali L. Ini L ya. Ini L ini. Jadi, biar gampang mungkin kita ambil seper 25 ya. Kita ambil seper 25 kali 8. Berarti berapa H-nya? 32, Pak. Berapa? 32 ya? 32. Oke, 32. H-nya. Berarti D-nya setengah dari 16 ya. Oke. Nah, kalau kita pakai yang seper 30. Karena ternyata nanti kalau 32 ditabel nanti ya. Atau coba dibuka dulu. Ditabel. Ditabel dibuka. Ditabel. Saya harus menutup dulu ya. Kalau gini ya. Harus menutup dulu. Top share. Top screen. Terus upload lagi ya. Tabelnya mana tadi? Tab. Share screen. Tabel baja. Setap di belu. Blu-deh. Saya buka tabel di belu. oh ini tadi berapa seper 32 ya eh 32 ya di sini yang 32 ada nggak gitu nah ini loh 32 cm itu sama dengan setiga 30 320 ini milih ya di sini adanya 35 ya 32 enggak ada kalau tadi 32 kan kita pakai yang per 25 ya 32 kita belum mencoba yang pakai seperti puluh barangkali seperti 30 itu nanti dibawah 30 ya kalau dibawah 30 kita berarti misalnya misalnya nanti ketemu 28 ya 28 dan sampai antara 28 sampai 32 kita berarti ambil yang 30 begitu ya kita kembali lagi ke tadi abone ol Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di antara tentang 32 dan 36, itu di sana ada 30. 30 atau 300 gitu ya. Jadi kita pakai yang 300. Artinya nanti berarti di sana pakai D-nya yang H-nya yang 300 kali D-nya yang 150. Nanti belakangnya ada ketebalan-ketebalan berapa itu, itu urusan nanti kekuatan dari teknik sipil pakai yang mana. Karena di sana ada dua, 300, 350, terus ketebalannya itu, ketebalan platnya dan sebagainya itu urusan nanti ya. Yang bagi kita arsitek adalah yang terlihat dulu kan ini, ukuran 30, 150. Jadi bentuk I, bentuk I yang kita lihat, kita lihat itu adalah bentuk I, itu yang katakanlah demikian. Yang jelas ini, itu berapa tadi, 320 mili atau 32 cm, D-nya itu adalah 150 atau 15 cm. Yang penting kan ini secara visual, apalagi dengan jarak yang kita memvisualisasikan balak misalnya, kita balaknya expose, itu kan ketebalannya tidak kelihatan. Yang penting adalah Anda menggambarkan ukuran 32 kali 150. Itu yang terpenting. Jadi pabrikan dari pesanan atau order baja itu, nanti ukurannya adalah 32 dan 150, sesuai tabel tadi. Artinya pada waktu kita merencanakan, profil I atau IWF yang kita pasang, balaknya adalah ukuran 32 kali 150. Gambarnya itu ya, gambarnya dulu, kasihkan ke sipil, sipil nanti akan menggunakan yang mana, tergantung beban, beban di atasnya berapa. Pakai yang nanti misalnya, kita kembali ke sana ya. Tadi ya ukurannya berarti sudah ketemu 130, D-nya 120 kali 150. Saya kembali share screen yang tabel. Saya kembali share screen yang tabel. Nah ini. Sudah kelihatan ya? Tabel? Lalu? Iya Pak. Sudah ya? Tadi kita ketemu, 32, 320 dan rentang bawahnya adalah 26. 26 di sini juga tidak ada. Berarti antaranya kita pakai ini ya, 30, 30, 30 kali 300 kali 150. Hanya 30 cm atau 300 mili kali 60. Nah, nanti ini angka belakang ada 8, 13, dan 10, 18, tengah. Ini adalah pengaruh kekuatannya. Pakai yang lebih tipis, pakai wingnya itu yang 13 atau 8 gitu ya. Balanya atau pakai 10 yang 18. Itu urusan sipil. Untuk urusan kita itu kan yang terlihat. Ya, ukurannya adalah 30 kali 150. Paham ya? Menurut saya ya. Jadi ranah kita adalah ranah visualnya. Ranah visual yang tampak ukuran 30 kali 300, 300, 300, 150. Urusan belakang 13, 8 kali 13, 10 kali 18. Ini urusan orang sipil. Untuk latihan kita ambil saja, terserah. Pakai yang besar, ya terserah belakang. Boleh. Pakai yang misalnya yang ini, 300, 150, 10 ini. Tujuannya untuk latihan. Bahwa kalau kita menggunakan yang 300, 150, 10, 18, tengah. Itu nanti di atasnya kan ini. Berat ini. Nah, hubungan kita tadi untuk menghitung beratnya. Beratnya adalah kilogram per meter. Ya, kilogram per meter. Jadi kita pakai yang 300 ini. 150, 10 ini. Berarti beratnya 65,5 kilogram per meter. Kemarin kan saya kira-kira 12 ternyata salah. Jadi beratnya ini kita pakai. Nanti silahkan kelompok kesepakatannya. Pakai yang 8, 13 boleh. Pakai yang bawahnya lagi. Ini ada lagi. Pakai yang 11, setengah 22 ya boleh. Yang jelas kolom berat ini. Itu untuk menghitung berat balok itu ya. Berat balok. Kita sepakat pakai yang. Seperti ini misalnya ya. Untuk latihan 300, 150, 10, 18, tengah. Bebannya per meter adalah 65,5. Oke, kita kembali. Kita kembali. Jadi kita pakai yang 300 kali berapa tadi? 10 ya. Kali 10 kali berapa? 18,5. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita pakai baja dengan ukuran 300 kali 150 kali 10 kali 18,5 ya. Dan ini di tabel itu beratnya adalah 65,5 kilogram per meter lari. Nah, produk, produk di pabrik itu panjangnya adalah 12 meter. Nah, kita tetap mengingatnya adalah ini per meternya. Oke. Tadi, ini, balok yang ditumpuk kolom A, ini ya. Balok yang ditumpuk kolom 1A, itu adalah yang bentang 8 meter tadi kita hitung, itu hanya 4 meter. Ya, hanya 4 meter kan? Hanya 4 meter. Jadi, dari kolom 1A ke 2A, eh, balok ya. Balok yang dari kolom 1A ke 2A tadi, itu panjangnya adalah 4 meter. Ya kan, yang ditumpuk ya. Dalam 4 meter. Kalib beratnya berapa tadi? 65,5 kilogram per meter. Sehingga berat balok tadi berapa? Ada yang pakai kalkulator. 0,2,2,2,26. 26, Pak. Oke, gitu ya. Kilogram. 662 kilogram. Betul ya? Sorry, ini nggak ada ini. Betul ya? Ambil ngecek. Oke. Nah, sekarang yang dari kolom, ya, kembali. Kolom dari kolom 1A ke 1B, hanya 3 meter. Kita cari lagi. Dari kolom 1A ke 1B. 3 meter. Tapi kita nggak tahu beratnya berapa. Kan gitu? Nah, tadi kita pakai dulu. 1 per 325 sampai 1 per 30 kali bentang. Kita pakai yang 1 per 25 kali 6 meter, ya. 6 meter. Berapa tadi jadinya ini? 4 kali 24, ya. 24. 24. Kalau kita pakai sepertiga puluh kali enam, berarti 20. Nah, gitu ya. Betul nggak? Nah, kita lihat tabel. Kita lihat tabel. Antara 240 sama 200. Kita lihat lagi. Tabel. Kita lihat tadi, hitung-hitungannya adalah antara rinnya 200 sama 240. Kalau salah, ya. Berarti kita ambil yang paling bawah saja. 200. Kita ambil. Misalnya kita ambil 200, 150. Atau yang D-nya, ya. D kan setengah itu, ya. Berarti pakai yang ini, kali ini. Yang 200 kali 100. Kalau yang 150 jelas lebih kuat, ya. Kita pakai yang 200. D-nya hanya. D-nya yang 100. Kemudian, yang belakangnya pakai 7 kali 10. Beratnya, ini beratnya. Beratnya per meter adalah 26. Ya. 26. Kita hitung. 7, 10, 26. Oke. Kita kembali. Kembali ke sini, ya. Tadi, disimpulkan. Kita menggunakan ukuran 200 kali 100, ya. Terus 10 cm kali, berapa tadi? 7, ya. 7 sama 10. 10. Dengan berat 26. Ya. Beratnya berapa? 26. Betul, ya. Meter lari, ya. Per meter. Oke. Itu. Oke. Jadi, kita pakai yang ini. Berarti, berat per kilonya 26. Panjangnya, yang panjangnya hanya 3, kan. Karena 6 meter, yang ditumbuh hanya 3 meter. Berarti, kali 26. Beratnya berapa tahun, ini? 78, Pak. 78 kilogram. Oke. Nanti, kolom 1A, itu menumpu beban baloknya saja. Itu berarti, berapa ini? 340, ya. Itu baru baloknya saja, loh ya. Nah, sekarang kan, nah ini, wilayah. Wilayah yang ditumbuh adalah seluas 4 kali 3. Betul, ya. Seluas 4 kali 3. Konstruksi baja maupun beton, itu biasanya plat lantainya, ya terserah sebenarnya. Plat lantainya direncanakan pakai apa? Kayu, atau pakai apa? terserah. Nah, kita rencanakan itu pakai apa namanya? Beton, gitu ya. Pakai beton. Biasanya kan gitu, walaupun konstruksinya baja, platnya juga, airnya beton juga. Nah, kita pakai beton tadi. Berat beton. Tentunya beton tulangan, ya. Itu berapa? luasnya adalah tadi 3 kali 4. Ya, 12 meter segi. Kali ketebalan beton, untuk plat lantai biasanya 12 cm. 0,12, sorry ya. 12 cm kan ya. 0,12. Kali berat jenis. Berat jenis. Coba Anda buka di pembaharan tadi ya. Kita stop screen dulu. Kita lihat tabel. Nah, kita lihat pembebanan tadi. ini. Oke. Nah. Ini baca sendiri, saya pikir paham lah ya. Bisa paham. Nah. Ini ada, nah ini, berat ya. Berat beton bertulang lah ini. Beton bertulang, berat jenisnya adalah, ini ya, kelihatan ya, 240 kg per meter kubik. Per meter kubik. Ini berat jenis. Ya. Beton bertulang. Kalau beton saja, itu 2.200. Ya. Jadi, pici ini adalah 2,4 ton, atau 2.400. Oke. kita kembali ke ini tadi ya. Oke. 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 Selanjutkan. Kali berapa? 2.000 ya? 2.000. Kali 2.000 2.400 kg per meter kubik. Gitu. Ya. Saya yang menghitung. Berapa ini? 3 meter kali 4 meter kali 0,12 itu ketebalan pelat-pelat kali berat jenis. Berapa ini? Berapa ini? saya menghitung. Ya. Minta bantuan. Ya, salah satu. Berapa? 3.56 bukan, Pak. Berapa? 3. Berapa? 1.456 1.400 3.456 3.46 ya? Kilogram ya? Kilogram atau 3,4 ton. Jadi 3.450 kilogram. Oke. Ya. itu beban yang ditumpuk oleh kolom A itu beban balok ya? Kemudian beban plat lantai. Nah, di atas plat lantai ada apa saja? Misalnya furniture. Furniture. Berapa di situ? Coba lihat tabel. Berapa format tersebut? Furniture. Furniture. Berapa? Ketemu? Ketemu tidak? Kita ketemu? Oke. Menurut. Stop screen ya. tolong biar tahu nanti buka tabel ya kalau enggak buka nanti enggak bisa ini kita lihat komponen gedung di bawahnya ada ada batu batat dan lain sebagainya ini lantai fornitur fornitur yang bukan hidup itu bukan bukan hidup pada lantai ini ini beban hidup ini ada forniturnya gak ada fornitur itu bukan mati ini kan ini kan lantai belum lantai ada ada di bukan mati pada lantai oh ini ya apa termasuk perlengkapan ruang sesuai dengan kegunaan ban berat dari lemari arsit mesin harus ditentukan sendiri oke berarti ini maksimumnya ya memang tergantung forniturnya ya forniturnya apa misalnya ruang kelas itu kan hanya meja kursi seperti itulah ya misalnya 50 kg kalau misalnya kantor ada lemari besinya atau misalnya arsit ya misalnya perpustakaan perpustakaan itu kan furniture dan buku-buku dan sebagainya itu kan lebih banyak ya biasanya 100 oke oke terima kasih ya jadi kita kita apa namanya kita tentukan saja 50 gitu ya misalnya ya kita anggap itu misalnya ruang ruang kelas gitu ya oke tadi kembali ke ini ya itu ya kelihatan ya 3x4 tadi berapa kita anggap kita anggap ambil yang jelas kurang dari 100 kita anggap 50 kg per meter persegi tadi jadi furniture-nya seluas 12 meter ruangannya yang ditumbuh oleh kolom 1A 12x50 berarti 600 ya betul ya 600 kg oke sekarang apa beban hidup jadi itu beban mati ya kita nanti dilengkapi ada misalnya dinding ya dinding batu bata ya atau misalnya dindingnya menggunakan kaca ya silahkan kaca maksudnya rangka kaca dan aluminium misalnya atau kaca itu beratnya berapa silahkan nanti kreativitas kelompok ya kita anggap disini gak pakai dinding dulu ya terus beban hidup ya beban hidup beban hidup nanti tergantung dari kelompok dari fungsi bangunan tergantung fungsi bangunan gitu ya fungsi bangunan bangunannya apa ya misalnya bangunan sekolah jadi ruang kelas katakanlah ya kita ambil berapa ruang sekolah bebannya berapa keban hidup yang tadi di bawahnya ada kolom berapa sekolah 250 ya halo berapa 250 pak ya 250 berarti 3 ruangannya kan yang ditumbuh 3 x 4 x 250 kilogram per meter persegi jadi 250 x 12 12 3 ya 300 ya eh 3000 ya betul ya iya pak 3000 oke nah kemudian di bawahnya ada gempa beban hidup berupa gempa gempa ini nanti dihitung dulu semua beban yang ada dikalikan 100% ya kali 100% oke jadi kita hitung dulu kita hitung dulu beban tadi ya beban tadi pertama ada eh berapa tadi ini ya 1 ya 2 3 3 4 ya ya nanti ini kelompok ya kerja kelompok ya saya nggak tidak ada dulu 4 5 ya 5 berapa ini 262 tambah 72 2 40 eh 3 ya 3 40 3 40 3 40 berarti 3 7 9 6 3 3 7 9 6 3 7 9 6 4 3 9 6 4 3 9 6 tambah 3 4 9 6 7 ya dikati 7 4 9 6 ya tolong dicek ya ini jumlah 1 2 3 4 5 ini benar nggak berarti ada beban gempanya adalah 7 4 kalau salah segera dikoreksi ya berarti ditambah tadi 1 sampai dengan 5 itu juga 7 7 4 9 6 jadi sama dengan 14 8 14 9 2 1 9 nah ini ya hampir 15 ton betul nggak ini jumlah 1 2 3 4 5 halo itu 7 396 oh 300 oke tadi ini 36 ya 3 ini berarti 3 juga ya 2 1 9 7 ya bukan 9 ya ini 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 oke 14,79 ton gitu ya sampai disini disini paham bisa dipahami ya bisa dipahami nggak nih perlu diulang jadi kesimpulan pertama ini beban yang ditumpu ya beban yang ditumpu oleh kolom 1A disini ini ya ini ya kolom 1A disini ya itu sebesar berapa tadi 15, sekitar 15 ton ya 14, sekian ton itu sementara yang saya hitung adalah furniture gitu ya beban plat lantai beban balok ya kan ada dindingnya itu ya Anda menggunakan batu-bata atau kaca atau apa dan sebagainya itu ada lagi ya ini kelompok nanti harus harus menggunakan hitungannya harus sampai finish sebuah ruang ya dindingnya ada nanti plafon gitu ya plafonnya pakai apa gitu kemudian lantainya penutup lantai maksud saya tile-nya ya keramiknya penutup lantainya itu pakai apa ya itu harus lengkap jadi lengkap sebuah ruangan normalnya seperti apa ini saya lempati aja ya nanti itu dimasukkan semua ya pantasnya sebuah ruang harusnya ada meja kursi kerja ada ada plafonnya gitu ya nanti disana ada beban elektrikal ya elektrikalnya ada enggak ditambah lagi jadi betul-betul ruang yang sempurna digunakan ya itu sehingga beban itu tidak tidak terlewati ya ya kira-kira biasanya kalau saya melihat tadi soal dengan apa bentang 8 dan 6 itu ya sekitar kalau kolom 1A disitu ya sekitar 17 17 sampai 25 itu ya 17 20-an lah itu nah itu ya nanti anda teruskan anda teruskan ini kalau kolom 1A kan sama dengan kolom 1D sama dengan kolom 5D dan 5A itu sama enggak enggak perlu dihitung ini rangkainya seperti ini ini nanti di kolom 1B berarti adalah wilayahnya ini ya wilayahnya wilayahnya berarti di sini ingat-ingat ini ini berapa kolom di 1B nanti berapa di kolom 2A ini kan gue akan beda lagi nih luasannya kan di sini ya luasannya 8 kali 3 kalau 1B itu 3 tambah 2 berarti 5 ya 5 kali 4 nanti beda lagi beda lagi yang ini yang kolom kolom 1 ini kolom 2A 2B 2B ini beda lagi sudah ada 4 ini lainnya sama 2B 1B sama dengan 5B dan 1C dan 5C itu sama 2B itu sama dengan 6C 3B 3C 4B 4C itu sama ini tidak perlu dihitung jadi yang dihitung adalah 4 ini 1A 1B 2A 2B sudah itu tugas kelompok boleh saya nanya satu kelompoknya berapa orang kemarin 10 10 10 ya 10 10 berarti hitung silahkan ya tapi itu nanti lengkap lengkap layaknya sebuah ruangan jadi ada pelat pelat betonnya kemudian ada ada apa namanya ada lantai keramiknya kemudian ada dindingnya ada plakonnya ada mechanical electricalnya ME itu kalau tidak salah 125 kalau di situ tidak ada ambil 125 per meter persegi kalau ditapel itu tidak ada untuk dicatat dulu sudah pernah saya tambahkan tapi di situ file yang itu atau bukan kalau di situ tidak ada mechanical electrical ditambah 100 apa namanya 125 per meter persegi 125 kilogram per meter persegi oke gitu ya ya nanti oke saya tambah lagi ini baca ya nanti yang beton karena hampir sama beton kontribusi beton ya eh kita anggap gambarnya masih sama ya eh beban ya yang ditumpu oleh kolom satu A sama ya kita anggap dinahnya sama ya karena beton berarti dari yang satu kolom satu A ke dua A sepanjang delapan meter yang ditumpu adalah empat meter kali tadi kalau beton itu berarti ambil seper sepuluh sampai seper dua belas ya kali delapan meter ya per meter berarti kita pakai ukuran berapa hanya d-nya berapa kita ambil yang paling puluh ya paling ini sepuluh berarti delapan puluh centimeter kali empat puluh centimeter berarti disini kali 0,8 kali 0,4 ya kali tadi berarti jenis beton berapa tadi 2400 ya 10 gram per meter persegi emak mata kipik ya sehingga beban balok ya beban balok yang menuju yang 8 meter tadi ya menuju dari 1A ke 1B itu berapa ini dihitung ya kemudian balok yang dari 1A ke 1B yang sepanjang 3 meter kali nah ini kita ambil 10 10 kali 6 meter berarti hanya sama dengan 60 ya D sama dengan 30 0,6 kali 0,3 kali 2.400 kilogram per meter pipi oke berapa ini yang 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 8 meter sudah ketemu ini berapa tahun berapa kilo yang tolong berapa kilo yuk cepatnya 32 kali 48 kali 32 6 3 29 12 19 32 32 32 242 14 1536 yang kedua 1296 1296 oke, terima kasih ini baru tadi, terus apa kita kita menghitung plat lantainya ya plat lantainya plat lantainya seluas tadi berapa plat lantainya berat plat lantai plat lantai beton bertulang berarti 3 x 4 x 0,12 x 2000 tolong yang masih bingung gak apa-apa dikat pak tanya mohon dijelaskan ulangkan dijelaskan ulang gak apa-apa ini paham 3 x 4 halo 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 luas areanya nah, luas area yang ditumbuh oke ya 0,12 tau tebal nya 2,2400 itu berat jenisnya sehingga ini berapa ini 24 x 4 6,6,8 6,8 8,9 46 ya betul eh 46 betul ya betul betul gak eh takari ya 8,9 ini ya 9 6,1 9 6,1 9 8 8 4 ya baru nih baru baru 5 7 6 betul halo ya pak ya betul ya oke oke ada yang masih bingung oke setelah sampai sini sama ya tadi ya beban anu tambah lantai gitu ya tambah lantai tambah furniture ya tambah plakon gitu ya tambah dinding sama ya yang perbedaannya adalah pada waktu anda menentukan dimensi balok ya dimensi balok ya karena kontribusi utamanya nanti pada waktu visual arsitekturnya kalau memang oh tanpa plakon berarti kan baloknya kelihatan ya nanti balok relatif seperti itu ya 1 per 20 sampai 1 per 12 kalau beton beton 1 per 25 sampai 1 per 30 kalau baja nanti di kolom ya itu beda lagi ya cuman saya kasih clue-nya saja ya katakanlah tadi katakanlah misalnya ya nanti hitung-hitungan detilnya misalnya ketemu ya bahwa beban yang ditumpu oleh kolom 1A ya kolom 1A baik katakanlah beton atau baja itu memiliki luas ya ketemunya luas nanti ya ketemunya luas luas kolom luas kolom misalnya luas kolomnya adalah 2.400 misalnya ya sentimeter persegi ya misalnya gini ya ini nanti ya silahkan arsitek pinginnya ukuran berapa bisa misalnya 40 cm kali 60 ya ini gak persis ya pasti biasanya biasanya itu misalnya hitung-hitungannya 230 gini misalnya ini kita kita naikkan kita bulatkan naik menjadi ukuran 240 nah 240 itu diterjemahkan misalnya kolom Anda 40 kali 60 artinya pada waktu Anda membuat sebuah apa namanya tampak ya tampak lantai banyak tadi misalnya begini balonnya tadi dimensinya berapa ketemu kalau pakai beton ya berarti kan 80 ini berarti berarti 80 itu segini misalnya ini artinya disini ini 80 secara visual kelihatan kolomnya saya ambil ini yang wajah depan 40 kali ke belakang sana itu apa namanya gambar 3D-nya bisa begini nah gitu jadi 40 kali 60 60-nya kesini ini 40-nya sini ini adalah hak milik arsitek kalau tidak diserahkan kalau tidak kita kita tidak bisa menghitung ya kira-kira nanti beban yang ditumbuh ya kolom 1A itu nanti tumbuhan tumbuhan beban yang harus ditumbuh itu dimensi dimensi kolomnya harusnya punya luasan 2.400 misalnya oh saya terjemahkan 40-60 saya terjemahkan lagi saya tidak mau saya ingin bangunan saya pipe misalnya 30 kali 80 gitu sehingga ini kita ambil 30 gitu kenapa kenapa saya pengen ini misalnya jadinya 50 kali 50 nanti di fasad akan berbeda di fasad yang kita inginkan itu akan berbeda itu sebenarnya kita kenapa melatih diri atau mengetahui sistem struktur yang ada dan hitung-hitungan sedikit sedikit bukan banyak sedikit untuk mencerminkan bahwa kita tahu sistem struktur sehingga kita membuat fasad bangunan tentunya yang diekspos yang tentunya diekspos strukturnya itu pantas gitu loh pantas dan cara sistem dilihat itu oh iya struktural banget itu sistem strukturnya betul oh ini 30x80 kebelakangnya tadi 30x80 karena memang ini memunculkan kesan tipisnya kesan tipisnya kesan lightnessnya kesan ringan struktur itu tidak berat tapi kalau nanti misalnya Anda bikin yang 50x50 ini 50x50 itu akan terasa sekali akan terasa sekali apa namanya wajah fasad bangunan itu jadi kokoh maskulin itu silahkan ya silahkan memang tergantung fungsi bangunannya kalau fungsi bahas-bahas misalnya untuk pendidikan akwal atau pendidikan angkatan darat mungkin Anda pakai yang 50x50 karena memang berkesan kuat maskulin yang mencerminkan dari aktivitas fungsionalnya dari sebuah bangunan kalau misalnya gedungnya gedung apa ya gedung yang feminin PKK mungkin Anda pakai yang setipis mungkin pakai yang 25 ya boleh 30 tapi tadi punya luasan yang segini sama sama segini luasannya tapi bisa diterjemahkan 40x60 80x30 atau terjemahkan berapa ini 50x berapa lah 50x 25 ya tidak apa-apa lebih kuat 50x50 gitu bisa dipahami sampai sini halo bisa ya halo insyaallah Pak gak bisa ya gampang nanti tugas Anda tugas Anda adalah cari dinah saya tidak tidak mengarahkan tapi cari dinah silahkan kalau Anda punya tantangan dan nilainya lebih misalnya dinahnya lingkaran begini kemudian ada apa namanya dari kolom tengahnya ini ada kolom 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 ini kan tantangannya lebih 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 berat cara menghitungnya karena kan apa wilayah kerjanya itu kan jadi jadi miring-miring gitu ya ini silahkan kalau mau seperti itu silahkan cari dinah mau sederhana yang kayak tadi ya silahkan penilainya kan standar kalau misalnya Anda punya dinah yang begini gitu ya kemudian ini kolomnya gitu ya kolomnya disini misalnya ini akan berbeda nanti nilainya karena Anda punya agak kesulitan di pembagian apa namanya wilayah kerjanya ya wilayah kerjanya nanti hasilnya juga hitung-hitungannya agak ya sama seperti tadi sebenarnya hanya Anda koma-komanya lebih lebih detik silahkan tari dinah apapun dari yang sederhana sampai sulit ya jelas akan nilainya berbeda ya kelompok dari dinah ya kemudian Anda hurikan jadi misalnya bangunan Anda yang Anda lihat ya kita batas saja misalnya ya antara 5 sampai 8 lantai gitu ya 8 lantai ambil aja dulu satu ya satu satu modul satu dinah gitu nah nanti kita bisa menentukan ya kolom ini sampai kolom bawah itu sebenarnya sama enggak atau besarnya gitu ya tuh nanti hitung aja dulu satu 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 flat satu lantainya itu ya nanti akan ketemu beban dari keseluruhan ya beban fondasi ini berapa jadi beban seluruh bangunan yang ditumpu atau ruang-ruang yang ditumpu kolom ini berapa kalau misalnya kolom 1A tadi misalnya totalnya nantinya ya total setelah 8 lantai totalnya misalnya misalnya ini 300 ton gitu nanti lihat tabel produk dari tiang panjang ya sekarang gampang ya cari tiang panjang satu satu pabrik mengeluarkan tiang panjang satu tiang panjangnya misalnya mampu mendukung ya mendukung misalnya 50 ton berarti di fondasi ini di fondasi 1A tadi fondasi kolom 1A tadi ini ya kolom 1A akan ditumpu oleh berapa berapa tiang panjang jadinya ya minimal 6 tiang nah itu nanti hasil tugas akhir satu kelompok itu sampai menentukan berapa tiang panjangnya berapa dimensi kolomnya berapa dimensi baloknya gitu bisa dipahami ini itu hasil akhir nanti ya tugas terakhir mengarah ke sana ya sekarang mau apa namanya nyicil dulu satu cari dinah kemudian dihitung tebal baloknya berapa kemudian beban itu berapa tadi seperti yang contoh tadi kita oke ada pertanyaan disini bertanya Pak itu nanti yang gitu balok baja atau balok beton gini yang tugas ini yang tugas ini balok dan baja dan beton bertulang oke nanti ya kalau sudah mau mengarah ke tadi bangunannya lima lantai sampai lapan lantai itu beton saja ya karena di lingkungan kita masih beton ya gitu ya jadi tugasnya mengerjakan dua-duanya begitu Pak dua-duanya tahap satu ini nanti kalau sudah mulai ke apa ke kolom fasad gitu ya udah kolom sampai yang panjang misalnya itu nanti mengarah ke beton saja sama sebenarnya ya sama tapi kita mengarah beton saja salah satu nanti akan paham oh sama akut segulnya gitu ya itu ada lagi tanyaan izin bertanya Pak ya silahkan berarti tadi untuk denahnya cukup satu lantai saja ya Pak iya satu lantai tapi kalau bisa browsingnya yang kira-kira lima sampai lapan lantai sehingga nanti pada waktu Anda membuat itu denahnya tinggal disusun bolehlah satu saja kemudian Anda layarkan susun sampai lima lantai atau lapan lantai boleh seperti itu kita sifatnya latihan ya tadi tujuan utamanya adalah kita menentukan fasad bangunan itu adalah betul-betul milik-milik arsitek bukan milik sipil ya jadi kita menentukan pipihnya tebal tebal pipihnya kolom misalnya atau balok barangkali itu kita tahu strukturannya benar sistemnya benar kemudian fasad arsitekturnya itu milik kita paham ya mudah-mudahan paham oke masih ada lagi saya bertanya lagi Pak berarti yang dihitung tadi beberapa itu beberapa tiang panjang dimensi kolom dimensi balok tebal balok sama beban-bebannya tadi ya Pak iya itu nanti semuanya seperti itu saya jelaskan satu persatu hari ini baru beban satu kolom di satu A Anda selesaikan yang 4 itu 4 kolom tadi misalnya kalau dinahnya agak banyak ya sampai 5-6 kolom mungkin itu ya ditanya contohnya kan 4 tapi saya tidak menutup itu kalau bisa dinahnya cari sendiri nanti sumbernya saya pakai bangunan gedung apa misalnya gitu ya silahkan atau kalau saya bilang ke kampus belum pernah ke kampus kalau di kampus ada contohnya gampang nanti tidak apa-apa cari dinah dulu misalnya nanti besok konsultasi gitu ya atau langsung dimasukkan di di ruang sugi Pak begini nanti konsultasi gitu ya saya ceret-ceret oh harusnya begini dan seterusnya jangan takut salah diskusi kelompok masukkan di forum diskusi itu sampai betul jadi Anda masukkan ke upload tugas itu bukan terus oh ini salah benar itu bukan tetap dibetulkan dulu sampai batas ini batas mid barangkali nanti yang was was ya sampai yang panjang dan tentunya gambar-gambar detail ya detail struktur yang betul nanti sampai ketemu kalau beton bertulang itu isinya kita mencoba dari praktisi isinya berapa sih gitu isi tulangannya dan itu ternyata setok dihitung secara sibil engineer itu betul gitu ya nanti gambarnya tidak hanya sekedar itu tadi ceret-ceretan tapi ada gambar balok dengan dengan tulangannya dengan bagelnya kolom dengan tulangan dan bagelnya dan tiang panjang ada pelcap ini ya namanya pelcap ini pel tiang panjangnya kemudian pedestalnya ini ya pedestalnya seperti apa kita gambar strukturnya yang betul itu tugas akhir tugas was nanti gitu ya ada lagi cukup ya 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 silahkan mohon maaf tadi agak enggak pak tadi kolom dapat 2400 tadi dari mana oke ini ya ini ini kan sebenarnya nanti minggu depan saya jelaskan jadi misalnya begini misalnya begini setelah ini suara siapa ditutup dulu mas dimit udah ya oke jadi begini setelah anda menghitung tadi beban dari yang dibalok ini gitu ya satu dua ya jadi satu dua gitu ya kemudian beban lagi ini tiga kemudian beban lantai empat semua beban furniture beban plafon enam gitu ya terus beban apa lagi beban hidup sampai beban keempat itu misal nanti ketemu ketemu berapa tahun nanti ada beton itu kekuatannya pakai yang misalnya K300 nanti nanti ini ya K300 nanti ketika 300 dari beban total lagi nanti ketemunya sekian caranya ada nanti ketemu misalnya oh meter perseginya biasanya gak utuh segini misalnya koma berapa gitu ya kita kita bulatkan ke atas misalnya untuk memenuhi ini 2400 ya untuk memudahkan kolomnya 2320 kolomnya berapa itu kan susah kita genapkan saja genapkan 2400 2400 juga gak masalah yang jelas lebih kuat tapi di genapkan 3000 terlalu tinggi kita bulatkan dari 2200 ke 240 nanti dari 2040 oh kolomnya berarti bisa 240 kali 60 bisa 30 60 ini kan desain rsitek ini Anda memungkinkan yang mana tentunya fasad 40 kali 50 dengan 30 ini kan beda dengan 50 50 juga beda ini nanti sabar Anda menghitung dulu yang ini total beban mati dan beban hidup itu berapa itu dulu nanti ke kolom ini akan ketemu oke gitu mas ya insya ketemu lagi cukup ya oke saya top screen oke kalau tidak ada saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh absennya ya tolong ya di share ke saya oke saya